fungsinya untuk apa teknik angin buat ngerem ya yang ini wajib itu rem itu harus benar-benar kontrol secara jelas biar jelas itu yang tadi yang dibilangin tankenya harus dicek yang bagian engkel kalau misalnya kotor itu ketahuan tuh ada oli segala kotoran air lah kalau misalnya udah bagus udah oke cuman angin dong yang yang buang keluar angin ya ya udah berarti udah bagus bina generasi karawak selamat menikmati selamat menikmati selamat datang bina generasi karawak selamat menikmati oh nanya ini fungsi tanki angin itu dari Tyler itu untuk apa ya fungsinya itu kalau tanki angin itu apa itunya buat kalau misalnya buat ngerem itu harus bagusnya dibuang airnya dulu ini harus dibuang gitu ya biar nggak kotor gitu ya nggak kotor biar bersih enak dipakainya oh gitu ya ini tanki angin yang tadi yang dikatain bagus enggaknya kebuangan air oh iya bener ini suara berarti kurang bagus anginnya kalau misalnya belum di atas lima itu kurang begitu nggak begitu yakin enggak begitu yakin ya masih kurang gitu angin ya iya masih kurang kalau misalnya udah di atas lima berarti udah oke itu yang ini yang sebelah kiri yang ada baca nepron tuh angin gitu ya kalau ini ngepas speedometer 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 biar larinya sama oh oke ini sebenarnya harusnya kita juga dibuka ini cupnya biar lebih jelas kopling remnya juga minyaknya masih ada enggak di dalam ini dalam ini ada semua ini pengontrolan kopling sama rem mobil gede ya mobil teller ya inilah masalah pertanyaannya kan tadi angin masalah tanki angin gitu ya fungsinya untuk apa tanki angin tanki angin ini kalau misalnya buat ngerem ya wajib itu rem itu harus benar-benar kontrol secara jelas biar jelas itu yang tadi yang dibilangin tanki nya harus dicek yang bagian engkel kalau misalnya kotor itu kan ketahuan tuh ada oli segala kotoran air lah kalau misalnya udah bagus udah oke cuman angin doang yang yang buah angin pada kesempatan saat ini kita akan memperkenalkan yaitu air tanki maksudnya yaitu tanki udara ya tentu kita perlu diketahui apa itu tanki udara truk fungsinya gimana perawatannya ya itu kita harus mengetahuinya ya biasanya tanki angin rem ini ada di truk ada di bus ya kalau mobil biasa mobil penumpang mobil kecil itu tidak menggunakan tanki angin ini tidak ya ya tentu kita sekarang berbicara mengenai truk ya baik itu taylor yang menggunakan rem angin dari beberapa truk ada yang menggunakan tanki satu itu atau ada yang menggunakan dua tanki ya di kepalanya yaitu truk trailer ya atau truk biasa seperti wingbox truk tronton ya itu ada yang menggunakan satu tanki ada yang dua bahkan di truk trailer itu ada yang menggunakan paten key terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih fungsi tanki angin ini yaitu untuk mengendalikan kecepatan ya bisa memperhentikan laju kecepatan truk fungsi tanki angin ini sangat bermanfaat sangat besar manfaatnya ketika mobil truk sedang berjalan ya sedang berjalan kemudian rem diinjak itu otomatis akan ada pembuangan angin udara ya pembuangan udara kemudian itu akan secara otomatis mengisi tanki udara tersebut catatan mobil truk tersebut harus selalu dalam keadaan hidup tersebut di kak saya minta izin mau lihat tanki angin silahkan buat konten jenis jenis tanki angin tailor yang itu maaf ya kalau truk Hino ini ada dua tanki ini harus ada angin ya takutnya ada kotor-kotoran gitu Oh ini berarti bagus ini anginnya tanki yang itu juga sama harus sering diperiksa gitu kalau mobil teller itu remnya itu pakai apa sih dibantunya hanya pakai angin oh pakai angin gitu ya oh iya bener ya Kang pulangnya ke mana Kang pulangnya ke Pandai Klang oh Pandai Klang oh ini sendiri apa berdua sendiri oh sendiri oh kalau boleh tahu namanya siapa ya namanya mustakim oh mustakim ya mustakim Pandai Klang sudah kerja sudah apa menikah belum sudah oh sudah punya enak satu punya enak satu ya Alhamdulillah ya Pak maaf ya saya mau berangkat dulu ke Piu oh terima kasih ya iya Pak Kang terima kasih ya atas bantuannya ya nanti kita bertemu lagi ya Assalamualaikum hati-hati di jalan ya ade-hati di jalan ya dar para ade-hati di jalan ya ramer Age kita buang kotoran dari tanki udara ini sesering mungkin ya harus senantiasa kita buang bila tidak dibuang akan menjadi kendara selamat menikmati ini adalah kotoran ya karatan yang ada di dalam tanki udara sebelum mengoperasikan unit truck trailer atau truck yang lainnya kita harus cek dulu di odometer ya kita harus menghidupkan mesinnya untuk mengisi tanki udara ya dapat kita lihat itu ketika anginnya kurang dia akan menyala akan menyala ya ini itu ada tulisannya break air itu tandanya tanki anginnya kosong maka kita harus di hidupkan mesinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati